Terima kasih telah menonton! Dari kota Ambon, Maluku, kami menyeberang ke utara, menuju Pulau Seram. Di Pulau Sejuta Pesona ini, kami akan melanjutkan perjalanan menuju Desa Kanikeh. Desa ini berada di jalur pendakian gunung tertinggi di Kepulauan Maluku, Gunung Pinaya. Perjalanan menuju Kanikeh pun terbilang tidak mudah. Sebelum mencapai Kanikeh, kami harus melewati dua desa terlebih dahulu. Sayang, kendaraan yang kami tumpangi tak sanggup melaju hingga desa pertama. Beruntung, ada satu truk yang bersedia mengantarkan kami menuju Huaulu, desa pertama yang menjadi pintu masuk kami ke Kanikeh. Perjalanan Indonesia Kepulauan ini akan membawa Anda, Benirsa, ke sebuah desa bernama Desa Kanikeh yang terletak di kaki Gunung Binaya, Provinsi Maluku. Nah, untuk menuju ke sana, kami harus menumpang truk semacam ini karena jalan rusak. Ditambah lagi, perjalanan akan melanjutkan selama dua hari dengan berjalan kaki. Tampaknya akan menjadi perjalanan yang panjang dan memulakan. Ikuti terus, Indonesia. Belum juga sampai di Huaulu, truk harus berhenti karena roda selip. Di musim hujan, jalan berlumpur kerap merepotkan warga yang melintas. Beberapa orang pun terpaksa turun dari truk dan memasang balok-balok kayu sebagai landasan jalan. Syukurlah, akhirnya truk bisa kembali melaju. Dan, tibalah kami di Huaulu. Baru beberapa menit berjalan, kami harus menghadapi trek seperti ini. Dan memang, inilah yang akan menjadi jalur utama kami untuk menuju ke Desa Kanikeh. Yang kira-kira jaraknya 28 kiloan dari desa pertama tadi kita masuk. Tanjakan terjal memang cukup menguras tenaga. Akhirnya, kami memutuskan untuk beristirahat sekaligus makan siang. Sebuah shelter di tengah hutan ini menjadi tempat saya bersama Porter menikmati makan siang. Tak berselang lama, hujan turun mengguyur. Shelter sederhana ini sepertinya tidak cukup untuk kami berlindung. Beberapa dari kami harus menikmati makanan di bawah kuyuran hujan. Sungguh situasi yang tidak nyaman. Lama kami menunggu, hujan pun tak kunjung berhenti. Saya akhirnya mengenakan mantel hujan dan bersiap kembali melanjutkan perjalanan. Di jalan setapak di antara rimbunya hutan tropis, kami bergerak menyusuri arus sungai. Ini adalah sungai Waitebo. Setidaknya kami harus menempuh perjalanan sekitar 4 hingga 5 kilometer melalui jalur sungai ini. Jalur sungai yang tengah surut serta berbatu inilah yang menjadi jalan utama menuju desa Roho dan Kanikeh. Tidak ada jalur lain. Makin jauh melangkah, kaki kami mulai terasa lelah. Ini adalah jalur yang sangat panjang. Meskipun datar, berjalan di air membuat langkah terasa lebih berat. Sungai yang harus dilewati pun semakin dalam saja. Sebelum sampai di desa Roho, kami harus melalui sebuah sungai besar. Sungai ini berarus cukup kuat. Jika tidak berhati-hati, badan bisa dengan mudah terhempas dan hanyut terbawa arus. Akhirnya, kami tiba di desa Roho. Akhirnya, setelah menempuh perjalanan selama 5 jam, berjalan kaki, melewati medan berlumpur, kemudian melewati sungai. Akhirnya, kami tiba juga di desa Roho. Ini adalah desa persinggahan pertama kami sebelum akhirnya besok melanjutkan perjalanan ke desa Kanikeh yang merupakan tujuan akhir kami. Kira-kira kami masih membutuhkan waktu sekitar satu hari lagi perjalanan untuk bisa sampai ke tujuan terakhir kami. Malam ini, kita istirahat dulu di sini. Permisi Hari kedua, sementara Kanikeh masih 18 km lagi. Sebuah jarak yang tak seberapa jika ditempuh menggunakan moda transportasi memadai. Namun, sisa jarak yang ini akan terasa lebih berat jika ditempuh dengan berjalan kaki. Inilah jalan raya bagi masyarakat Kanikeh untuk terhubung dengan dunia luar. Setelah jalan berlumpur, kembali kami harus melintasi sebuah sungai besar, Sungai Waisamata. Tak ada jembatan yang bisa kami gunakan untuk menyeberang dengan mudah. Bisa dibayangkan, jika hujan dan arus air mendarat deras, maka tidak mungkin sungai ini bisa diseberangi. Lagi-lagi, hujan turun dengan derasnya. Rintangan kembali kami hadapi. Sudah pukul 3 sore, kami masih belum sampai di desa Kanikeh. Ini adalah sungai yang biasa dilewati menjadi jalur utama warga untuk menuju dan keluar dari desa Kanikeh. Anda bisa bayangkan, biasa, biasanya sungai tidak sederah sini. Tapi karena hujan menggulur sejak yang tadi, air sungai meluat, arusnya cukup deras. Dan dikit air sungai juga meningkat drastis. Hujan juga masih cukup deras. Hujan deras membuat sungai kecil yang tadinya kering ini berubah, berarus sangat deras. Rasa-rasanya tidak mungkin kami bisa menyeberanginya. Saya hanya bisa terpaku. Berpikir, kalau harus menunggu arus sungai surut, bisa jadi kami harus menginap semalaman di tengah hujan. Para porter berinisiatif menebang beberapa pohon untuk dijadikan jembatan. Satu demi satu kami melintasi jembatan seadanya ini. Setelah dirasa aman, beberapa batang pohon di jembatan pertama dipindahkan untuk kembali dijadikan pijakan. Sungguh sangat beresiko. Salah sedikit saja melangkah, tubuh kami bisa lenyap tertelan arus. Syukurlah, semuanya bisa melintasi sungai ini dengan selamat. Belum satu jam kami berjalan, sebuah sungai besar kembali harus dilintasi. Untuk kesekian kalinya, saya harus kembali menyeberang sungai. Ini lebih rizkan dibanding sebelumnya, karena selain arusnya cukup deras, tidak ada jembatan sama sekali, kami juga tidak bisa menembang pohon untuk menjadikan jembatan, karena sungai ini cukup lebar. Jadi jalan satu-satunya paling aman, mudah-mudahan. Pengen berpegangan di dahan ini, kemudian ada satu porter di sana yang meraih tangan saya, dan kita bisa menyeberang. Rasa cemas dan ragu pun menyergap. Jujur, saya takut menyeberangi sungai ini. Arus sungai begitu deras, batuan di dasar sungai membuat langkah saya rentan tergelincir. Dahan pohon ini erat saya genggam. Untunglah, para porter segera meraih tangan saya. Sebuah perjalanan yang melelahkan, dan sangat menguras emosi. Hari semakin gelap, Kanikeh tinggal beberapa ratus meter lagi. Sebelum memasuki desa Kanikeh, kami harus melalui sebuah jembatan besar yang terbuat dari bambu dan kayu hutan. Ya, inilah satu-satunya jembatan besar yang saya temui sepanjang perjalanan, dan merupakan hasil swadaya masyarakat. Desa Kanikeh sudah di depan mata, dan Tuhan masih menguji kesabaran kami. Jembatan semen yang menjadi jalan terakhir menuju desa ini, putus di terjang arus sungai. 10 jam yang melelahkan, mungkin saya sangat melelahkan. Desa Kanikeh sudah di depan mata, sudah terlihat dari sini, gedung sekolah dan juga rumah-rumah warga. Tapi sayangnya akses jembatan yang menghubungkan langsung ke desa Kanikeh ini putus. Lagi-lagi kami harus menyebrang sungai untuk kesekian kalinya. Seorang porter dengan mudah menyebrangi sungai kecil ini, tapi tidak dengan saya. Hari yang sudah gelap dan tubuh yang lelah, membuat saya kesulitan menyebrang. Saya mencoba berpegangan kepada akar-akar pohon, tapi kaki saya tak bisa meraih dasar sungai. Sungai ini terlalu dalam. Akhirnya, rintangan terakhir ini bisa saya lalui. Sungguh perjalanan yang tidak akan saya lupakan.